Oh semua ini ratusan, ratusan pot Ini sengaja dipelihara dulu Tidak dijual Agar supaya kawan-kawan di Samarinda bisa lebih semangat Ini salah satu upaya ASA ingin mendirikan kampung Aglonema Lahannya seperti ini Dan sudah disediakan tanian-tanian lokal Orang-orang kampung ini Menani bersama-sama Ini akan dijadikan salah satu kampung Aglonema Ini mulai dicoba beberapa tahun yang lalu Hasil kerjasama bersama Nah kita harapkan ASA Kaltim juga dapat bantuan dari pemerintah Dengan konsep seperti ini Kita buat tempat untuk kita berkarya bersama Untuk kita menghasilkan bersama-sama Kesejahteraan bersama-sama Kami sengaja diajak oleh ketua umum ASA Untuk jalan-jalan Ketempat Kebun Aglonema yang ditanam Oleh Penduduk-penduduk kampung Maksudnya Dikaryakan mereka Untuk bertani Di sini Ini Aglonema semua nih Tuh liat Aglonema semua Jadi Ternyata bukan di Thailand yang punya begini Kita juga punya ya Kita juga punya Nah bagi kawan-kawan yang menyaksikan video ini Silahkan untuk Nge-share video ini Kemudian Jangan lupa like, subscribe, dan share Ini juga ada tiara nih Hanya pakai pot-pot biasa aja tuh Suksom juga ada Legacy White Tuh Post apalagi Nah ini Kita pengen seperti ini di Samarinda Ya Pokoknya di Kaltim lah pada Umumnya Nah Ini dia Coba lihat Siapa yang kepingin ya Lihat begini Tuh Ini hasil sedikit Dicacah Kemudian Sudah jadi begini Oke Kemudian Mari kita lanjutkan Lagi ke dalam ya Mudah-mudahan nanti ya Ini bisa menjadi Apa Semacam mimpi kita Di Samarinda ya Ini pos Pos semua ini Ratusan Ratusan Pot Ini sengaja Dipelihara dulu Tidak di Apa Dijual Karena kalau ini Dijual Nanti mereka Tidak akan bisa lagi Untuk memperbanyak Bayangin ini Ini Ratusan Ratusan Pos Yang ditanam Nanti Nanti apabila Dipotongin lagi Katakan Satu pot Saja Bisa Menghasilkan Dua pohon Berarti 100 x 2 Jadi 300 Hanya dalam Waktu 3 bulan Ini yang Barisan pos Kemudian Ini ada Dut Anja Ini Artinya Kalau dulu Kita Apa namanya Mengambil ID Thailand Kemudian Sengaja di Kembang Biakan Nah ini adalah Tiara Lihat Tiara Banyak sekali Tuh Legasi Ini ada Apa ini namanya Wulandari Coba lihat Wulandarinya Montok-montok Ini Sudah tidak Kehitung Wulandari Investasi Besar Oke Kita lanjut Lagi Ini Sangat Luas Sekali Ini Masih Di Sisi Bagian Depan Ya Ini Masih Di Sisi Bagian Depan Memang Takalah Menariknya Ya Kalau kita Bagian Di Belakang Nah Disana Itu Ada Ibu Melinda Busra Kemudian Jainur Seri Sol Agol Nema Dan Iqbal Flower Lagi Melihat Melihat Tuh Apa Tidak Kepingin Suatu Saat Nanti Asa Buat Percontohan Seperti Ini Mari Ini Let Anjaman Tidak Kehitung Tuh Oke Kita Masuk Lagi Kedalam Nah Sekarang Kita Menusuri Jalan Demi Jalan Di Bagian Rak-rak Ini Ini Juga Ada Barisan Suksom Ini Tidak Kalah Kita Sama Thailand Coba Lihat Saking Suksom Daunnya Besar Besar Tuh Lihat Daunnya Besar Suksom Ini Barisan Suksom Lihat Barisan Ko Jin Ping Ko Jin Ping Lihat Lihat Ada Bang Sol Oke Guys Sekarang Kita Sudah Bersama Dengan Ketua Asa Pusat Saat Ini Beliau Menemanin Kita Sengaja Jauh Jauh Untuk Menyaksikan Salah Satu Percontohan Assalamualaikum Pak Ketua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Kabarnya Sehat Baik Setelah Acara Rakernas Insya Allah Kembali Fit lagi Mudah-mudahan Kami bisa Kembali Kesini Amin Kami sangat senang Sekali Pak Berada di tempat Ini Serasa Tidak Mau pulang Mungkin Bapak Berdapat Berbagi Cerita Sedikit Yang Senang-senangnya Aja Aduh Apalagi Kalau Ngelihat Barisan Suksom Ini Senang Serasa Tidak Mau pulang Oke Pak Ketua Bagaimana Cerita Awal Kemudian Bisa Sampai Katakan Berhasil Seperti Nah Konsep Saya Memang Disini Saya Bertani Sehingga Di Tahun 2018 Awal Saya Untuk Mencoba Untuk Membuat Greenhouse Disini Lalu Saya Konsep Tani Jadi Disini Memang Tidak Ada Perdagangan Jadi Hanya Khusus Untuk Pertanian Kalau Saya Campur Pasti Tidak Jadi Sehingga Ini Saya Khusususkan Untuk Produksi Nah Produksi Pun Saya Tidak 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 Langsung Beli Induan Banyak Misalnya Kalau Dutan Jaman Ini Dulu Juga Belinya Itu Paling Cuma 500 Bici Lalu Ada Bidadari Dan sebagainya Itu Kan Tidak 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 Banyak Tetapi Ini Saya Saya Kembangkan Dulu Selama Dua Setengah Tahun Itu Saya Tidak Jual Jadi Anakan Jadi Indo Saya Kembang Kembang Jadi Menjadi Agak Banyak Nah Setelah Ini Saya Rawat Baru Saya Nantinya Akan Kita Produksi Kita Jual Kalau Sudah Memenuhi Target Pasar Kami Terima kasih Banyak ya Pak ya oke oke artinya ini mungkin dapat memacu kami di daerah Pak ya siapa tahu kami bersama komunitas yang ada di daerah bisa buat sepiap-siap ya iya iya sekali lagi terima kasih Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke Bapak Ibu sekalian hari ini kita berada di kelompok Tani Yogyakarta ya ini contoh pertanian agronema ya dan kita berharap juga nanti ke depan di kealtip ada yang seperti ini jadi mudah-mudahan dengan terbentuknya asa Salimantan Timur kita akan juga melakukan hal yang sama ya sehingga kita bisa mengemakan agronema itu ke seluruh Nusantara terima kasih youtuber lovers terima kasih telah menyaksikan tayangan ini jika memberikan komentar awali dulu dengan klik tombol like subscribe dan share sampai jumpa lagi bapak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati